Baru-baru ini, Inul Deratista membagikan potret kenangan manisnya saat menunaikan ibadah haji di Instagram. Dan sendirian, Inul pergi ke Tanah Suci bersama sang suami Adam Suseno. Penyanyi buaya buntu itu ternyata sudah menyandang gelar haja sejak tahun 2007 silam. Selain Inul, sederat artis perempuan ini juga telah menunaikan haji dan bergelar haja. Penasaran siapa saja? Kalau penasaran, yuk tonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Pada tahun 2014, Nagita Slavina telah menunaikan ibadah haji. Meski begitu, istri Raffi Ahmad ini tak terlalu mengumbar gelar haji yang miliknya. Nagita bahkan memunduk malu ketika Andra Taulani memanggilnya dengan sebutan Bu Haji. Sementara Raffi telah melakukan ibadah umroh namun belum berhaji. Nia Ramadhani pergi ibadah haji bersama dengan sang suami Ardi Bakli pada tahun 2018 silam. Pasangan ini diduga memilih layanan naik haji plus untuk pergi ke Tanah Suci. Sayangnya, gaya busana mereka saat berangkat ke Tanah Suci sempat menjadi sorotan karena Nia dan Ardi tak mengenakan busana muslim. Dikenal religius, Okis Setiana Dewi juga sudah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2017 lalu. Meski hamil, kakak Ria Ricis ini mampu menjalankan serangkaian ibadah tersebut dengan lancar. Sebelum ke Tanah Suci, Okis sempat memeriksakan kondisi kandungannya ke dokter. Ia ingin memastikan bahwa kandungannya gak bermasalah saat pergi haji. Bersama sang ibunda, Usi Sulistiawati berangkat haji di tahun 2005. Penyanyi kupili hatimu itu menunaikan ibadah haji saat masih berusia 24 tahun. Meski sudah bergelar haja, Usi berharap bisa naik haji bersama suaminya Andika Pratama. Pada tahun 2012, Rosa menunaikan ibadah haji seorang diri. Pelantun pudar ini mengaku berangkat haji karena permintaan sang ayah. Secara mengejutkan, Rosa mengaku berhasil pergi ke Tanah Suci berkat tabungan khusus anaknya. Perjalanan Siren Sungkar untuk berangkat haji ternyata sungguh berliku. Adik Saskia Sungkar ini pernah gagal naik haji sebanyak tiga kali. Awalnya, Siren mendaftar haji pada tahun 2017 silam. Sayang, niat itu gagal lantaran hamil dan harus istirahat total. Siren kemudian mendapat kesempatan pergi haji lagi pada tahun 2021. Akibat pandemi COVID-19, ia kembali menunda keberangkatannya. Siren akhirnya berhasil menunaikan ibadah haji di pertengahan tahun 2022. Serupa dengan Siren, Meisha Siregar melaksanakan ibadah haji pada tahun 2022. Gak sendiri, Meisha pergi bersama sang suami, Baby Romeo. Sempat ragu, Meisha rupanya sempat menunda pergi ke Tanah Suci karena merasa masih dangkal soal ilmu agama. Berkat usaha kerasnya, Meisha berhasil menunaikan ibadah haji. Itulah sederet nama artis Indonesia yang sudah menyandang gelar haji ya. Kisah haji siapa yang diinspirasimu? Kalau kamu penasaran dengan update terbaru dari Celebrity Indonesia, patengin terus wokeren.com. Etc jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita. Terima kasih.